Tribuner suasana debat publik perdana para kandidat pemilihan wali kota Pekanbaru tahun 2024 di SKJOX Pekanbaru, Riau berlangsung panas dan mereka ternyata saling serang dalam debat tersebut. Serangan itu lewat sendiran dalam pernyataan debat, yakni mereka memanfaatkannya ketika mendapat kesempatan untuk bicara dalam debat. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribuner Pekanbaru, Fernando Sikumbang, silakan untuk laporan legapnya. Oke, terima kasih Adilah dan juga Tribunas semua. Oke, Tribunas, jadi pada Jumat malam kemarin Tribunas berlangsung debat terbuka atau debat publik yang mempertemukan para kandidat dalam pemilihan wali kota Pekanbaru tahun 2024 ini, Tribunas. Dan ada lima kandidat yang hadir dalam debat kemarin Tribunas dan debat kemarin cukup panas karena selain para kandidat beradu argumen, beradu gagasan, berihal upaya dalam menuntaskan permasalahan yang ada di kota Pekanbaru, mereka juga melemparkan sindiran-sindiran Tribunas, sindiran kecil terkait beberapa hal Tribunas. Di antaranya ada yang menyindir tentang bahwa mereka adalah pasangan yang tidak membawa catatan sama sekali ketika dalam debat kali ini mereka tanpa teks hadir, karena sudah terbiasa untuk menyampaikan gagasannya dalam debat serupa Tribunas. Dan ada juga kemarin yang menyindir bahwa mereka sudah memperkenalkan kebudayaan Melayu lewat pakaian yang mereka kenakan dalam kegiatan kemarin Tribunas. Dan ada juga yang menyindir terkait bahwa mereka adalah pasangan yang tidak pernah terlibat dalam kasus dugaan korupsi sama sekali Tribunas. Intinya sindiran-sindiran ini hanya terlihat Tribunas lewat kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para peserta terhadap kandidat-kandidat lainnya Tribunas. Dan memang walau demikian Tribunas, kegiatan debat kemarin Tribunas berlangsung hangat Tribunas, karena memang dari kelima kandidat Tribunas sepakat dan mereka berkomitmen dalam upaya menuntaskan apa saja permasalahan dan perusahaan-perusahaan yang terjadi di Kota Pekan Baru Tribunas. Di antaranya terkait permasalahan banjir, terkait pembenahan infrastruktur, kemudian terkait penuntasan masalah sosial, kemudian masalah penyakit masyarakat Tribunas, hingga terkait pendidikan dan juga terkait sektor-sektor lainnya seperti kesehatan dan sektor-sektor kebudayaan Tribunas. Apalagi memang kelima kandidat kemarin juga menyampaikan bahwa mereka punya komitmen bersama untuk memajukan kebudayaan Melayu sebagai salah satu identitas dari masyarakat di Kota Pekan Baru Tribunas. Dan selain itu Tribunas sindiran-sindiran kemarin tidak membuat debat terganggu Tribunas karena memang sindiran-sindiran tersebut disikapi dengan mijak oleh para kandidat satu sama lain Tribunas karena mereka tetap respect selama berada di panggung dalam debat yang berlangsung sekitar 3 jam lebih itu Tribunas di SKA Pekan Baru Tribunas. Dan selain itu Tribunas pada kegiatan kemarin memang dibatasi jumlah pendukung yang hadir di arena debat Tribunas namun para pendukung yang hadir tanpa saling lempar dukungan Tribunas dan saling menyindir juga Tribunas lewat yel-yel yang mereka sampaikan Tribunas namun hal tersebut tidak sampai menimbulkan pergesekan karena memang dalam kegiatan kemarin dalam debat pilwaku perdana ini Tribunas para personil keamanan juga sudah berjaga di lokasi Tribunas sehingga mereka mengantisipasi adanya pergesekan antara pendukung para kandidat yang hadir sejak sore kemarin Tribunas. Dan selain itu Tribunas pihak KPU juga memastikan debat yang berlangsung pada Jumat malam kemarin berlangsung secara baik Tribunas tidak ada kendala dan berlangsung kondusif Tribunas walaupun memang dalam debat tersebut cukup panas antara argumen satu kandidat dengan kandidat lainnya namun tetap berjalan kondusif sehingga nantinya KPU bukan baru berencana menggelar debat serupa Tribunas atau debat kedua, debat publik kedua yang rencana digelar pada 22 Desember mendatang di Hotel Area Duta Tribunas. Nah tentu masyarakat bakal menanti kegiatan debat berikutnya Tribunas karena masyarakat juga bisa menyaksikan langsung secara live di Youtube untuk melihat seperti apa gagasan-gagasan dari wali kota dan wakil wali kota yang bakal maju dalam ilmuwaku 2024 ini Tribunas. Oke Tribunas, sekian dulu. Kembali ke Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi legapnya. Silahkan bertugas kembali. EX Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.